Halo mas, bisa dikenalin diri dulu mas dengan siapa namanya mas? Ya, dengan Hafiz Ubaidillah Ya, mas Hafiz, mas Hafiz ini menggeluti usaha jualan apa nih mas Kabupaten mas? Kebetulan saya bergerak di bidang passion ya mas ya Dari mulai baju, jaket, celana gitu ya Kalau anak-anak jaman sekarang itu bilangnya itu baju-baju second lah mas gitu Kayak tripting mungkin ya? Ya, mungkin sekilas seperti itu mas Oke, mas ini udah jualan sejak kapan dan pertama kali tuh kayak gimana sih jualannya mas? Oh, kalau untuk jualannya mas ya ini lumayan agak lama mas di kisaran kurang lebih 4-5 tahun lah Itu udah sekisaran segitu Oke, dulu jualannya tuh gimana mas? Di toko atau gimana dulu? Nah, kalau untuk pertama jualan sih seperti biasa mas Orang-orang seperti biasa gitu ya ketika kita punya usaha Ya, kita jualan offline dulu mas Setelah itu barulah sekarang merangkat ke online Tapi offline dengan online udah agak lumayan sih gitu Berarti dulu sampai offline ya? Di toko ya? Ya offline juga, di toko juga buka-buka toko mas Oh, offline, berarti sekarang online mas ya? Online sekarang Online-nya lot aplikasi gitu mas ya? Ya, lot aplikasi Oke Mas, kalau boleh tahu mas Untuk ada perbedaannya gak sih mas offline dan online ini mas jualannya? Kalau dari mas sendiri sebagai pedagang Perbedaannya mungkin? Kalau perbedaan online-nya mas ya Kalau perbedaan online mungkin kita dari segi seller atau customer juga kayaknya lebih efektif online mas Karena kan dimana sekarang jamannya udah digitalisasi ya mas ya Jadi lebih kayak ya pembeli hanya diem saja di rumah Dan penjual juga kadang enak aja efektif mas Kalau harus bekerja di rumah atau di store saja gitu Kalau berarti bisa disimpulin Kalau di online itu ada keuntungannya itu ya mas ya? Ada keuntungannya mas Cuman ada plus minusnya juga mas dari online kan Kadang beberapa juga customer ada yang rewel karena barang tersebut tidak sesuai Dengan apa yang sudah difotokan gitu Kadang ada beberapa juga seller yang nakal seperti itu mas Itu minusnya dari situs saja sih mas Oh, berarti negatifnya disitu untungnya tidak datang ke lokasi tapi barang bisa langsung dikirim ya? Iya, benar mas Oke, untuk harga ada perbedaan gitu gak sih bang kalau online offline? Sebenarnya sih harga lebih ya namanya orang dagang ya tergantung bagaimana sellernya Cuman dari beberapa seller kalau misalnya online kan mungkin ada gratis ongkir mas Ada kemurahan di gratis ongkir Karena kan kalau misalnya offline kita juga harus butuh tenaga Ada dan ada butuh bensin juga pengeluaran untuk bensin untuk datang ke tokonya gitu mas Oke, mas kalau untuk mas sendiri kenapa mas ingin beralih ke rana online mas? Apakah nangikuti digital itu aja atau bagaimana pada mas sendiri? Oh sebenarnya sih saya mengikuti perkembangan zaman ya mas ya Dari beberapa teman-teman juga kan ada yang offline juga Tapi dia sekarang merambah ke online karena dari sini kita melihat pasar mas Kita melihat pasar bagaimana sekarang tuh udah jamannya digital Jadi semua orang itu, semua orang pengen praktis aja sih sebenarnya dalam sisi berbelanja gitu Entah itu belanja pakaian ataupun perabotan itu udah pasti kayaknya sih sekarang online semua sih mas ya Berarti karena nilai efektif itu ya mas ya? Ya, nilai efektifnya lebih tinggi Mas, kan saat ini kan lagi rame isu yang pasar tanah abang ya Itu merasa sepi karena kalah saingan sama yang penjual di online Menurut mas sendiri, mas tuju gak dengan tanggapan hal itu kayak rana online jadi bikin sepi yang pedagang di tanah abang? Sebenarnya sih harus balance juga ya mas ya Saya juga gak setuju gitu karena dari teman-teman juga kalau dibilang online terus offline jadi sepi gitu ya Ya saya juga jadi kurang setuju juga karena kan pada dasarnya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga mas Ya kan kalau dibilang harus offline eh harus apa? Harus online gitu? Gak juga mas Jadi saya juga kadang teman-teman juga butuh orang-orang yang offline gitu untuk melihat barang gitu Jadi gak semuanya harus online ketika kita butuh barangnya offline gitu ya mas ya Kita kan harus datang ke tempatnya Jadi saya juga butuh teman-teman yang penjual offline karena kita harus butuh lihat barang juga untuk nyalurin barang ke customer gitu mas Berarti ada segmennya sendiri mas ya? Ya ada segmennya sendiri mas Tapi bisa disimpulkan berarti yang lebih saat ini ramai yang untuk ke tanah abang pedagang-pedagang ya? Iya berdagang Pembeli yang hanya satuan gitu mas ya? Iya bener Oke Berarti pada intinya memang harus mengikuti perkembangan zaman gitu mas ya? Perkembangan zaman mas Oke Mengingat mas sendiri pada saat itu offline dan juga sekarang online juga ya? Bener mas Oke Mas untuk mas sendiri ada gak sih mas harapannya? Mungkin ke depannya ke pemerintah gitu biar bisa mencari solusi biar gak ada dugaan kesimpangan gini mas Berharapnya tuh mas kayak gimana gitu? Kalau berharapnya sih saya lebih berharap tuh pemerintah lebih bijak lagi dalam penggajian sesuatu gitu ya Semoga apapun itu menjadi sebuah landasan penting gitu buat pemerintahan Semoga ini jadi jalan yang terbaik gitu untuk semuanya online ataupun offline gitu Jadi kebijakannya lebih baik lagi lah mudah-mudahan ya Saya lebih berharap sama pemerintah sih seperti itu Oh berarti berharap pemerintah bikin kebijakan yang tidak merugikan dua belah pihak ya? Ya kedua belah pihak ya Satu pihak dirugikan gitu Balance dua-duanya gitu mas ya? Balance dua-duanya Oke siap Makasih banyak ya mas Apis Iya Mas Bist Maria